Intro Seminari adalah wadah pendidikan yang diperuntukkan bagi pembinaan, pendidikan calon imam, calon pastor. Ada seminari tingkat SMP, SMA dan seminari tinggi yang subjek didiknya berstatus frater. 75 tahun lalu di Kepulauan Kei, Desa Langgur yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara didirikan seminari tingkat menengah. Seminari ini dikenal dengan nama Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur. Nama pelindung ini diberikan sehubungan dengan pergumulan saya, Pastor Jebus, MSC. Setelah beberapa lama bertugas di Kepulauan Kei, maka saya melakukan cuti ke Belanda. Saat hendak kembali ke Indonesia terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga wilayah Indonesia juga menjadi wilayah perebutan antara sekutu dengan Jepang. Pada tanggal 30 Juli tahun 1942 waktu dini hari Jepang mendarat di Kepulauan Kei. Mereka dengan mudah menaklukkan pasukan Belanda yang berada di wilayah Kepulauan Kei. Saat itu, Langgur merupakan pusat misi dari Vicaris Apostolik Belanda Papua. Misionaris umumnya berkebangsaan Belanda. Dengan pelbagai latar belakang termasuk hasutan, maka Uskup Yohanes Arts MSC dan 4 Pastor beserta 8 Bruder MSC ditembak mati di Pantai Langgur. Jepang memporak-porandakan karya misi Katolik yang telah dirintis dan dibangun di Maluku. Saya, Pastor Jebus MSC adalah seorang imam Katolik yang lolos dari tragedi berdarah itu karena sedang cuti di Belanda. Saat hendak kembali ke Indonesia agak sulit sehingga harus bertahan sebentar di Singapura. Dalam situasi inilah saya, Pastor Jebus MSC berdevorsi, berdoa kepada Tuhan dengan mohon pertolongan doa dari Santo Yudas Tadeus. Doaku terkabulkan oleh Tuhan sehingga tahun 1945, saya, Pastor Jebus MSC boleh tiba di Kepulauan Kei. Di bawah pimpinan Uskup Grand MSC, pengganti Uskup Yohanes Arts yang ditembak mati oleh serdadu Jepang, kami bersama awam Katolik yang kuat dalam tantangan iman, seperti Mas Murni yang baru selesai ditempah dalam perapian kembali membangun misi. Salah satu dari pembangunan misi itu adalah mendirikan sekolah tingkat pertama atau seminari setingkat SMP untuk pembinaan dan pendidikan calon imam. Pendirian ini terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1949, dan saya, Pastor Jebus MSC adalah rektor pertama. Pendirian ini adalah perwujudan dari cita-cita para misionaris yang berkarya di wilayah vikaris apostolik Belanda Papua, bahkan harapan gereja secara universal untuk membangun gereja yang mandiri yang ditandai dengan adanya imam-imam pribumi. Dengan pelbagai wadah pendidikan yang dibangun tentunya berguna bagi kemajuan bangsa karena mengubah dan memajukan bangsa melalui generasi muda yang berpendidikan. Seminari Santo Yudas Fedus dengan semboyannya yang kerap kita dengar dan kini menjadi moto dari uskup Senongutra Projo, uskup keuskupan Amboina saat ini adalah Dek In Altum. Bertolaklah ke tempat yang dalam adalah kata-kata Yesus sendiri kepada Simon Petrus yang dapat kita baca dalam Injil Lukas, pasal 5 ayat 4. Semoga Seminarik Santo Yudas Fedus yang telah berusia 75 tahun ini semakin dalam bertolak untuk memperjuangkan kemuliaan Allah dan kelumuran manusia melalui para alumni-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!